Partai-partai yang tergabung dalam koalisi Merah Putih selama ini memilih untuk berada di luar pemerintahan. Mungkinkah kemudian KMP mendukung pemerintahan Jokowi-JK dengan masuk di kabinet? Saya mesti tanya ke Pak Akbar. Kalau sekarang pun saya tahu bahwa KMP kan juga akan memberikan dukungan kepada pemerintahan Jokowi. Dan ingin supaya beliau juga sukses dalam kurun waktu 5 tahun ini. Bahwa kemudian kalau memang dikasih kesempatan untuk memperkuat kabinet, ya tentu saja. Tentu saja iya atau tentu saja? Ya tentu saja akan memberikan yang terbaik juga. Seperti PDI Perjuangan begitu ya? KMP juga, saya yakin juga akan memberikan yang terbaik. Benar itu yang saya dengar selentingan ditawarkan tujuh kursi itu? Saya sih belum pernah dengar. Kalau selentingan saya pikir nggak usah lah kita jadikan. Sama aja kalau di Sabol hari ini kan kita udah... Nanti apa kata PDI Perjuangan ya Pak Akbar ya? Iya. PDI Udah mempersiapkan tokoh-tokohnya dia. Oke. Kalau kami diminta ya pasti kita siapkan. Kalau kami justru dalam sistem presidensial kita harus berani membuat terobosan. Mencari best talent. Talenta terbaik. Dari semua. Untuk setiap kementerian. Iya. Karena kontestasi politik kan sudah berakhir. Kita sekarang menghadapi era globalisasi, era otonomi daerah yang penuh kecolak ini. Ya jadi kita harus menyatukan sinergi nasional ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan kecetraan rakyat. Semua partai politik tuh tujuannya meningkatkan kecetraan rakyat. Itu sebabnya dikotomi profesional partai politik, terus KMP, KIH itu menurut saya sudah harus kita tinggalkan. Harus berani kita tinggalkan Pak. Harus ditinggalan. Tapi saya membayangkan seperti itu. Itu urusan sesama politisi. Seperti set gapnya Pak SBY gitu loh. Ya itu urusan sesama politisi. Tapi selalu ada pertanyaan menurut saya. Sering kan retorikanya bagus. Tetapi ketika bicara reshuffle kayak begini ini kadang-kadang ada pertanyaan mas. Posisi di mana yang paling diperbutkan. Kan sering begitu. Reshuffle dituntut untuk cari di mana lahan subur, di mana tidak. Saya tidak yakin ada yang ribut-ribut untuk menggantikan Menteri Peranan Wanita. Tapi mungkin kalau BUMN, kalau di pertanian, kalau di beberapa tempat. Itu bisa jadi tempat yang orang lalu kemudian reshuffle harus cepat. Makanya kadang-kadang menurut saya ini pasti Jokowi mendengar kan Bang. Semua pasti dia dengar. Lalu kemudian mana yang fight accompli, mana yang memang mau mengambil apa dan seterusnya. Walaupun retorikanya kita paham bahwa ini untuk kepentingan masyarakat. Tapi kan kadang-kadang sesudah-kadang itu kita berpikir sering. Karena bagaimanapun posisi partai pendukung, pengusung. Tapi begini ya, memang secara formalnya pengusung Jokowi itu partai pengusungnya ada PDIP. Tapi kalau kita lihat prakteknya pada saat APBNP maupun pada kasus BG, itu lebih de facto-nya adalah KMP itu pendukung presiden, PDIP itu seperti oposisi di situ. Jadi ini juga sesuatu dinamika. Ya dalam politik segala hal bisa terjadi. Nah ini juga yang saya ingin lihat apakah pola seperti dalam kasus APBNP dan juga kasus BG ini akan menjadi pola yang tetap atau dia hanya satu anomali saja. Karena kalau saya lihat memang aneh. APBNP itu kan jelas. Kalau tidak di dalam tanda kutip direcokin PDIP itu pagi sudah selesai itu. Tapi karena di ada seperti korek-korek akhirnya malam gitu ya. Ya, mumpung APBNP Pak Hendrawan. Ini karena kami terbiasa berpikir dialektis. Jadi kami akan menyampaikan kritik-kritik yang sifatnya konstruktif. Untuk mengingatkan sebenarnya. Justru untuk menjaga agar selalu on the road gitu loh. On the right track. Itu yang kami lakukan. Yang terbaca oleh Mas BHM tadi justru ya tidak jadi pengusung. Ini kan karena salah paham saja, salah persepsi. Padahal kami memberikan dukungan sepenuhnya. Semuanya juga tentu tergantung kepentingannya pada waktu itu. Memang terakhir itu pada waktu itu kelihatannya kok agak merenggang gitu loh. Sehingga akibatnya jadinya suaranya jadi kenceng. Tapi kalau nanti baik lagi, nanti suaranya tentu naik. Biasanya begitu ditentukan oleh kepentingan macam apa Bang Agbar? Ya namanya pentingannya politik tuh. Jadi yang sekarang ini posisinya bagaimana? Karena kemarin-kemarin katanya agak merenggang gitu kan. Sekarang? Ya sekarang itu tadi kan sudah mempersiapkan yang terbaik. Ini kan salah paham sebenarnya. Kami dengan jelas memberikan dukungan. Pada saat APBNP itu Presiden menyampaikan pertumbuhan ekonomi 58. Kami yang pertama mendukung. Tetapi kemudian karena supaya lebih realistis sesuai dengan kondisi 5,7 yang disepakati. Tapi sebenarnya pada awal kami mendukung 5,8. Ya kalau kita kan awam gitu Pak ya. Kalau partai pengusung kan mestinya hubungannya dekat. Mestinya yang hal-hal ini kan setengah kamar udah selesai. Sehingga ketika di publik justru kelihatan mereka solid di belakang Presiden. Karena bagaimanapun PDI perjuangan akan memetik hasilnya. Mereka pun sudah setuju akan ada pertemuan yang periodik. Oke. Antara pendukung, partai-partai pendukung dengan Presiden untuk menghilangkan. Jangan nanti timbul semacam. Katakanlah opini di publik kelihatannya kok orang enggak. Padahal tidak ya. Tapi kelihatannya saya kira Jokowi juga mengerti cara-cara PDIP seperti itu bukan? Kita sampai di bagian akhir boleh saya dapatkan closing statementnya Pak? Tentu kita semua dan fraksi PDI perjuangan, partai PDI perjuangan mendukung ya. Upaya Presiden untuk melakukan evaluasi secara objektif, komprehensif. Dan pada saatnya, pada saatnya datang dengan figur-figur yang memang sesuai dengan harapan publik. Dan bisa berkinerja baik. Pak Akbar? Saya kira evaluasi itu penting. Dalam setiap suatu program atau langkah tentu perlu dievaluasi. Dan kalau sudah sampai pada satu kesimpulan, bahwa perlu dilakukan langkah-langkah untuk perubahan, perbaikan terhadap kinerja. Saya kira sudah waktunya lah saat ini. Untuk dilakukan ya? Ya betul. Ya. Mas? Ya kalau menurut saya itu sebetulnya Jokowi itu kalau mau buat ini mudah, bisa mudah ya. Karena di kabinet ini kan tidak ada menteri yang boleh punya visi misi. Visi misi itu punya Presiden, mereka pelaksana. Jadi kalau pelaksana itu menurut saya levelnya nggak usah resavel. Resavel itu kan seolah-olah seluruh kabinet diubah. Kalau ini mah pembantu Presiden, hari ini dia mau ubah yang ini, ubah aja. Nggak usah ribut-ribut. Yang ini mau dipertahankan dua tahun, kapan aja seperti direksilah di PT, kapan aja RUPS mau mengganti, bisa. Silahkan. Jadi nggak usah ribut-ribut. Ini kan masalah politik aja sebetulnya. Bang Don. Ya saya kira rapor para menteri itu kan pasti sudah ada di tangan Jokowi. Ya. Cuma kita tunggu waktu. Pilihannya itu 6 bulan atau setahun. Rasanya sih. Terlalu cepat ya. Kalau pertimbangannya manajerial pemerintah dan pertimbangan politik, sebetulnya 6 bulan itu terlalu cepat. Terlalu cepat. Oke. Pak Indrawan, Pak Akbar, Mas BAM Bang Don, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Dan untuk Anda terima kasih juga karena telah bersama kami. Sampai jumpa.